Beberapa waktu lalu, mahasiswa Owin berinisial MFA dibanting oknum polisi Brigadir NP saat ricuh unjuk rasa di kantor Bupati Tangerang. Polda Banten telah melakukan penahanan terhadap Brigadir NP yang juga merupakan anggota Polri Stata Tangerang. Kini Propam Polri mempersilahkan MFA untuk melaporkan kasus yang dialaminya secara pidana. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, pada hari ini Rabu 20 Oktober 2021. Irjen Sambo memastikan pihaknya akan mengawal laporan itu agar bisa ditangani oleh penyidik Polri. Dilansir Tribun Video.com, penindakan Brigadir NP ini akan sesuai dengan instruksi Kapolri yang tertuang dalam surat telegram. Dalam kesempatan ini, Sambo sekaligus menjelaskan bahwa Brigadir NP bukan bertugas sebagai anggota BRIMO saat mengawal unjuk rasa. Ia merupakan anggota reskrim Polres Tangerang Kota. Sebelumnya, aksi Brigadir NP saat membanting MFA terekam video amatir dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, MFA dipiting lehernya dan digiring oleh polisi berbaju hitam. Setelah itu, MFA dibanting ke trotoar hingga terdengar suara benturan yang cukup keras. Seusai dibanting, korban terlihat kejang dan akhirnya pingsan. Sejumlah aparat polisi kemudian berusaha membantu korban dan membawanya ke rumah sakit. Kondisi MFA kini dinyatakan membaik dan sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Pada Sabtu 16 Oktober lalu, MFA kembali menjalani pemeriksaan didampingi Bupati Tangerang dan Kapolres Tata Tangerang. Komite Medik RS Harapan Punda, FV Kusnander mengungkapkan, Kondisi MFA kini sudah stabil dan tidak ada lagi kegawatan. Namun, MFA masih harus menjalani pengecahkan ulang karena masih dalam tahap pemulihan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!